Penyerang Serdan Lopikic menjadi penentu kemenangan tim Pesut Etam dalam pampak semifinal leg pertama General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015. Serdan mencetak dua gol. Lep pertama laga semifinal General Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 dikuasai tim asal Kalimantan. Setelah mitra kukar sukses menundukan Arema Kronos Sabtu lalu, giliran pusat mandia Borneo FC memetik hasil positif pada laga minggu malam. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda, tim Kabau Sirah tetap tampil menyerang. Namun kedua tim harus puas bermain tanpa gol di babak pertama. Tim Tuan Rumah mencetak gol lewat titik putih setelah Herman Zumafo dilanggar di kotak penalti. Serdan Lopikic sukses memperdaya Jandia Eka Putra. Lopikic menggandakan skor di menit akhir pertandingan lewat serangan balik Lopikic yang tak terjaga menceploskan bola ke gawang Semen Padang. PBFC mengandaskan Semen Padang dua gol tanpa balas. Semen Padang mengkritik pemimpinan Wasitorek Al-Katire atas kekalahan ini. Sementara pusat mania Borneo FC mengaku puas dengan hasil ini. Kepemimpinan Wasitorek pun dianggap normal. Leg kedua babak semifinal akan berlangsung 16 dan 17 Januari 2016 mendatang. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.